Tim penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi mengungkap bahwa eksekutor utama perampokan tauke emas di Merangin beberapa waktu yang lalu adalah residivis kambuhan, di mana pelaku pernah dipenjara terkait pencurian dengan kekerasan. Rahman Darmawan, 36 tahun, warga Sumatera Selatan yang merupakan pelaku utama dalam perampokan di Merangin beberapa waktu lalu, diketahui merupakan residivis kambuhan. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi mengatakan pelaku Rahman Darmawan pernah dipenjara dengan kasus yang sama terkait pencurian dengan kekerasan pada tahun 2011 di wilayah hukum Polores Merangin. Namun seakan tak ada efek jerah, pelaku kembali lagi beraksi. Bahkan dalam perampokan kali ini membuat korbannya Agus Rizal yang baru pulang dari pasar meninggal dunia, akibat ditikam oleh pelaku, bersama seorang pelaku jogi motor yang lain atas nama Sidik Purnomo. Saat dilakukan penangkapan pula, pelaku sempat melakukan perlawanan hingga diberikan tindakan tegas dan terukur. Sehingga petugas kami tidak segan-segan memberikan tindakan tegas yang terukur pada pelaku. Ternyata pelaku itulah yang memang memakai sekusikor. Dan yang bersangkutan adalah Residivis. Tahun 2011 di Polres Merangin. Inisialnya RD. Itu pelaku yang pertama. Dan dia lain yang meresukusi. Saat ini para pelaku sudah dijebloskan di penjara rutan Mapoda Jambi dan akan dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Di Masanjaya, Cek TV, melaporkan.